Pada topik ini, kita akan membicarakan mengenai globalisasi. Teman-teman, di sini mungkin sering sekali mendengarkan kata globalisasi. Seperti yang mendengarkan ataupun membaca berita. Apa sih globalisasi? Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses yang masuk ke ruang hukum dunia. Sedangkan menurut Sanusi Bata, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun hukuman. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas mulai kita terlihat lagi jarang. Lalu, masyarakat hanya bisa berkomunikasi melalui surat dan telegram yang mungkin memaham waktu berhari-hari. Saat ini, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman yang ada di belahan dunia lainnya di waktu yang sama. Hal ini juga berpengaruh ke dalam lingkungan bisnis dan ekonomi. Nah, apa saja sih yang menjadi ciri-ciri globalisasi? Ada banyak buku dan banyak versi berbeda di dalam dunia pendidikan dan bisnis. Akan tetapi, kurang lagi semuanya mengacu kepada kesimpulan yang mengurangi di sana. Salah satunya adalah menurut buku, ilmu, petauan sosial, karya Arief, Julianto, dan kawan-kawan. Kepertama, batas antar negara semakin kecil. Dengan adanya era globalisasi, pertemanan maupun bisnis tidak hanya dibatasi oleh batas negara saja, tetapi sudah lintas negara. Penyebab utamanya adalah kemajuan teknologi yang membuat kemampingan batas-batas negara tersebut. Seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, kalau dulu mungkin untuk berbisnis kita perlu tebang ke luar negeri untuk berapa tengah-tengah bisnis. Sekarang kita bisa menggunakan aplikasi online seperti Zoom dan bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua adalah mudahnya sebuah informasi menyebar. Globalisasi menyebabkan penyebaran informasi menjadi sangat cepat. Peristiwa sekecil apapun di sebuah negara dapat diketahui dengan cepat oleh negara lain. Begitu pula prestasi-prestasi sebuah perusahaan maupun orang di sebuah negara dapat diketahui dengan mudah dan cepat. Hal ini dapat dipengaruhi dalam perekrutan partner maupun pembelian barang oleh perusahaan. Yang ketiga adalah kegiatan perdagangan yang semakin luas. Sekarang kita dapat dengan mudah memasukkan barang atau mengimport barang dari China maupun Amerika. Tanpa perlu membeli barang dalam jumlah besar. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membeli barang adalah Aliexpress. Kita dapat mengakuda dan membeli barang dengan harga yang sangat kurang yang nantinya bisa dijualan di Indonesia maupun negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Karena globalisasi ini berdampak pada seluruh negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Salah satunya Indonesia. Dampak tersebut ada yang berlampak positif maupun negatif. Apa saja ada yang berlampak tersebut? Kita akan bahas dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah teknologi semakin berkembang. Dengan pengetahuan merupakan salah satu bidang yang terdampak karena globalisasi. Kini kita tidak perlu menguasai satu bidang sendiri-sendiri. Tapi kita dapat dengan mudah kolaborasi dengan teman-teman maupun peneliti dari negara lain. Hal ini mengakibatkan melahirkan pengetahuan dan teknologi-teknologi yang baru. Yang kedua adalah hubungan sosial tanpa dibatasi oleh waktu dan jangka. Kita nampak dengan mudah berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing dalam ekonomi. Dengan terbukanya pintu globalisasi, sebuah negara bisa memfokuskan diri untuk memproduksi sebuah barang. Sehingga biaya produksi mereka menjadi sangat murah dan bisa berkompetisi di pasar global. Negara China merupakan salah satu negara yang maju pesat akibat globalisasi. Sudah buka berita baru lagi bahwa China merupakan negara yang bisa memproduksi barang-barang, mulai dari smartphone hingga mobilisasi dengan biaya yang sangat murah jika dibandingkan dengan negara lain. Selain nampak positif, ada juga dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, kita jadi bergantung dengan sumber daya negara lain. Karena kita bisa menyimpan barang dari negara lain dengan sangat murah, kita cenderung tidak mau memproduksi barang tersebut. Sehingga akan menciptakan ketergantungan dari negara tersebut. Yang kedua adalah, persaingan dalam lapangan pekerjaan akan semakin ketat. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sistem pendagungan masal bebas di Asia Tenggara. Dengan cara mempermudah pertukaran barang, jasa, belajar, maupun pekerjaan di antara negara-negara yang bergabung. Salah satunya adalah Indonesia. Perusahaan akan cenderung mempekerjakan orang-orang yang mempunyai kualitas dan pendidikan lebih tinggi, meskipun dari luar Indonesia. Jika pekerja Indonesia tidak mempunyai standar minimnya, hal tersebut akan membuat sulit pekerja Indonesia untuk bersaingan pekerjaan dari negara lain. Yang ketiga adalah, persaingan lingkungan hidup. Dengan adanya globalisasi, perusahaan akan cenderung memproduksi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Jika hal ini tidak dibandingkan dengan kesadaran akan eksploritasi sumber daya alam, akan menyebabkan kerusahaan hidup. Yang ketiga adalah, persaingan lingkungan hidup. Dengan adanya globalisasi, perusahaan akan cenderung memproduksi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Jika hal ini tidak dibandingkan dengan kesadaran akan eksploitasi sumber daya alam, maka akan menyebabkan kerusahaan lingkungan hidup, terutama dalam jatah panjang. Di topik selanjutnya, kita akan berbicara mengenai market entry strategy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.